Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi sama aku Yulis di Alayu Channel nah teman-teman untuk kali ini Yulis akan share tutorial video untuk cara membuat hantaran dari sandal dan tas oke tanpa perlu berbasah basi buat kalian yang mau tau caranya bagaimana ikuti terus video ini sampai akhir oke jadi di dia ya untuk alat dan bahannya bisa kalian lihat disini ada tas ada sandal ada mutiara sintesis ada bunga artificial ada jarum pentul dan ada ketak hantarannya ya teman-teman oke ini dia untuk ketak hantarannya lalu kita akan simpan tasnya disini dan untuk sisi kanan dan sisi kirinya kita akan tancapkan jarum pentul fungsinya agar si tasnya ini tidak goyang-goyang saat dibawa ya teman-teman karena juga pernah ada pertanyaan yang nanya katanya kalau hantaran tas itu gimana nanti digeser-geser nah ini dia solusinya kita kasih jarum pentul oke maaf ya teman-teman ini Yuli sambil ngomong ya oke ini sudah ya kanan kiri ini sudah dipasang jarum pentul selanjutnya kita simpan untuk sandalnya ya seperti ini posisinya ya seperti ini oke nah selanjutnya suka juga ada yang nanya terus gimana kan nanti sandalnya jadi geser-geser atau jadi goyang-goyang nah makanya disini Yuli untuk hiasannya Yuli tambahkan mutiara sintesi seperti ini nah ini tuh fungsinya supaya si mutiara sintesisnya itu ngejaga si sandalnya ini supaya nggak bergeser terlalu jauh gitu ya nah makanya ini dipakaiin jarum pentul itu biar lebih ngencengin si posisi sandalnya disini ya nah ini kita pakein jarum pentul sama ini juga pakein jarum pentul jadi sampai bener-bener kaku gitu ya bener-bener nggak bisa goyang nah ini seperti ini ya ditancapkan nasib seperti ini selanjutnya kalau sudah dirasa pas untuk pemasangan mutiara sintesisnya kita akan tambahkan bunga artificial ya untuk hiasannya nah ini dia untuk step terakhirnya ya kita menambahkan bunga artificial yaps teman-teman dan ini dia untuk hasil akhirnya bisa kalian lihat ya sangat simpel dan sangat praktis ini Yulis bikin yang ngebut juga karena emang lagi sibuk banget lagi ngomong adek Yulis ya teman-teman semoga kalian suka selamat menikmati selamat menikmati